Laporan reporter CLTV dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh saya pribadi maupun oleh penasihat hukum saya, boleh dikatakan ya semua bertahan dalam tempatan masing-masing. Jadi pada akhirnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim yang mulia untuk memeriksanya kembali. Jadi hakim jaksa dengan pendapatnya tetap, kami juga tetap dengan pemilihan kami. Jadi ini sekarang berada pada kewenangan kebijaksanaan hakim. Kira-kira seperti itu. Nah, itu kan kondisi, harapannya bagaimana sih? Ya tentu kalau soal kondisi harapan saya, ya tentu harapan bebas dong ya. Tetapi apakah bebas atau tidak kan kita serahkan nanti semuanya kepada hikmat dan kebijaksanaan yang mulia hakim. Jadi kalau saya ditanya secara pribadi, ya maunya bebas. Siapa yang tidak ingin bebas? Emang enak di penjara. Enak bro. Berarti pengen lebaran di rumah ya Pak? Ya pengenlah makan ketubat di rumah. Bahwa kekerasan telah digunakan atas nama demokrasi. Saya mengutuk keras apa yang terjadi kepada sahabat saya, Darwando. Dan saya mengasak pihak kepolisian untuk memproses hukum para pelakunya. Karena demokrasi di negara kita ini harus kita selamatkan. Tidak boleh ada kekerasan digunakan untuk menegakkan demokrasi. Kalau ada perbedaan pendapat, mari kita sikapi dengan pendapat. Jadi kekerasan yang terjadi kemarin, saya tadi melalui handphone teman-teman, melihat perekaman videonya ya, saya sangat prihatin dan memutus keras atas peristiwa yang terjadi. Negara kita ini harus kita selamatkan. Mari kita berdemokrasi dengan bijak dan pendapat, bukan dengan kekerasan. Ya, tentu saya mendoakan sahabat saya, Darwando. Semoga segera sehat kembali, pulih kembali, dan bisa beraktifitas kembali seperti sedia kalah. Dan kepada keluarga Tadi Armando yang sabar ya. Semoga sahabat kita ini segera kembali pulih dari cedera yang di alam yang tibat kekerasan dilakukan oleh pihak-pihak ketentu.